Pesawat Boeing 777-300ER milik Singapore Airlines dengan penerbangan London-Singapura mengalami turbulensi parah pada selasa 21 Mei 2024. Akibat insiden tersebut, pesawat terpaksa melakukan pendaratan darurat di Bangkok, Thailand, segera pukul 15 lebih 45 waktu setempat. Satu penumpang juga dilaporkan meninggal dunia dan 30 lainnya mengalami luka-luka. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh pihak Singapore Airlines melalui sebuah pernyataan. Menurut laporannya, pesawat Boeing 777-300ER mengalami turbulensi parah saat penerbangan London ke Singapura. Akibat insiden tersebut, pilot memutuskan mengalihkan pendaratan ke Bandara Swarnapumi di Bangkok, Thailand. Pihak Singapore Airlines juga mengonfirmasi bahwa insiden tersebut mengakibatkan satu orang tewas dan 30 lainnya luka-luka. Selain itu, pihak Singapore Airlines juga memberikan permintaan maafnya atas insiden tersebut. Diketahui saat insiden turbulensi, pesawat dengan nomor penerbangan SK-321 tersebut membawa total 211 penumpang dan 18 kru dari Bandara Hetro, London. Kini maskapai tersebut telah bekerja sama dengan pihak berwenang setempat di Thailand untuk memberikan bantuan medis kepada para penumpang. Meski demikian, belum ada informasi detail soal status keluarga negaraan dari korban tewas dalam insiden tersebut. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!